Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat kue putu ayu yang rasanya sangat enak gurih dan teksturnya sangat lembut kalau mau tahu cara buatnya tonton terus videonya sampai selesai ya untuk bahan-bahannya adalah 100 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru 2 butir telur suhu ruang 70 gram gula pasir setengah sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet setengah sendok teh vanili bubuk 100 ml santan 100 gram kelapa parut yang sebelumnya sudah dikukus dengan satu helai daun pandan dan seperempat sendok teh garam dan pewarna makanan secukupnya pertama-tama kita olesi dulu cetakannya dengan sedikit minyak goreng selanjutnya masukkan kelapa parut yang sebelumnya sudah dikukus sebanyak satu sendok teh ke dalam cetakan lalu padatkan kelapa di dalam cetakan setelah semua kelapa parut dimasukkan ke dalam cetakan kemudian siapkan satu buah wadah lalu masukkan dua butir telur 70 gram gula pasir setengah sendok teh panili bubuk setengah sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak nah ini sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya tambahkan 100 gram tepung terigu kemudian aduk-aduk dulu supaya pada saat di mixer tepungnya tidak sejak berterbangan kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tepung terigu dengan adonan lain tercampur kemudian tambahkan 100 ml santan lalu aduk-aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata nah ini sudah tercampur rata selanjutnya bagi adonan menjadi tiga bagian ini saya bagi menjadi tiga bagian karena saya mau putuh ayunya ada tiga warna selanjutnya beri pewarna makanan sesuai selera di sini saya beri pewarna makanan warna merah kuning dan warna hijau setelah itu aduk-aduk hingga pewarna makanan dan adonan tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini adonannya saya masukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih cepat memasukkan adonan ke dalam cetakan teman-teman bisa juga memakai sendok ya selanjutnya adonan ini kita masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya sudah ada kelapa parut masukkan adonan ke dalam cetakan tiga perempat saja jangan sampai penuh ya karena nanti adonannya ini mengembang lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam cetakan setelah seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam cetakan lalu adonannya ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah saya panasi dan sudah mengeluarkan uap yang banyak kemudian masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan setelah itu tutup kukusan dan tutup kukusan dilapisi pakai kain bersih dan kukus selama 25 menit menggunakan api sedang setelah 25 menit dikukus ini dia putu ayunya sudah matang untuk mengecek kematangannya tes tusuk pakai tusuk sate apabila tidak ada adonan yang menempel berarti sudah benar-benar matang lalu angkat dan keluarkan kue dari kukusan setelah kuenya sudah dalam keadaan hangat lalu keluarkan kue dari cetakan lakukan hal yang sama sampai seluruh kue dikeluarkan dari cetakan nah ini dia kue putu ayunya sudah jadi kue putu ayu ini rasanya sangat enak sangat gurih dan teksturnya super lembut terima kasih karena sudah menonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih